Terima kasih telah menonton Memakan aktivitas yang sangat menyenangkan Baik diminum saat hangat ataupun dingin dan ditambah es, keduanya sama-sama nikmat dan menyenangkan Tidak sedikit dari kita yang juga suka konsumsi teh selesai makan Mengenai minum teh sesuai makan, melansir dari laman liputan 6.com sebaiknya kita menghindarinya Dibandingkan dengan minum teh, seusai makan sebaiknya minum air putih saja Kenapa? Dokter spesialis anak Yoga Devaira dalam seminar kesehatan dan gizi remaja menuju generasi tinggi, cerdas dan berprestasi di Kementerian Kesehatan Mengungkapkan bahwa kandungan senyawa di dalam teh bisa mengganggu penyerapan mineral dalam tubuh saat diminum sesuai makan Yoga mengatakan, kandungan vitat, vitate, yang terdapat dalam teh mengganggu penyerapan mineral seperti kalsium dan zat besi Jadi tidak dianjurkan minum teh setelah makan Ketika kita minum teh seusai makan, ini dikhawatirkan membuat kandungan gizi yang dikonsumsi dalam makanan hanya akan lewat saja di saluran pencernaan Kandungan gizi yang akan lewat saja tersebut terutama adalah zat besi dan kalsium Padahal, dua zat ini sangat penting bagi kesehatan secara keseluruhan atau terkhusus untuk kesehatan tulang, gusi dan gigi Well ladies, usahakan agar menghindari konsumsi teh seusai makan Usahakan agar konsumsi air putih saja atau minuman sehat lain seperti jus jeruk dan minuman detok lemon Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih telah menonton!